Halo semuanya kembali lagi di channel Space Indut TV disini saya akan membicarakan tentang penayangan detektif kunan yang akan segera ditayangkan di stasiun televisi kita yaitu NET TV ingin tahu info selengkapnya? ini dia Shinichikuru, seorang detektif SMA berusia 17 tahun yang biasanya membantu polisi memecahkan kasus diserang oleh dua anggota sindikat misterius ketika mengawasi sebuah pemerasan ia kemudian diberi minum racun misterius yang baru selesai dikembangkan untuk membunuhnya namun karena sebuah efek samping yang jarang terjadi yang tidak diketahui anggota sindikat tersebut racun tersebut mengakibatkan tubuhnya mengecil seperti anak kecil berusia 7 tahun setelah mereka meninggalkannya untuk menyembunyikan identitasnya dan untuk menginvestigasi keadaan sindikat tersebut yang selanjutnya dikenal dengan nama organisasi berbaju hitam atau organisasi hitam untuk mencari jejak sindikat tersebut dia tinggal bersama dengan teman kecilnya Ranmauri yang ayahnya Kogoro Mauri merupakan seorang detektif swasta dia bersekolah di SDT Tan dan membentuk grup detektif cilik dengan tiga teman sekelasnya yaitu Ayumi Yoshida Mitsuhiko Suburaya dan Genta Kojima meskipun tubuhnya mengecil ia tetap memecahkan kasus biasanya ia menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan meniru suara Kogoro Mauri dengan alat yang diciptakan oleh tetangganya yaitu Profesor Agasa Kogoro Mauri seorang detektif yang agak bodoh awalnya bingung pada kemampuan menyecahkan kasusnya meningkat secara mendadak tetapi kemudian ia tidak heran karena ia senang karena ketenaranya yang meningkat Ranmauri pernah berbekali mencurigai bahwa Conan adalah Shinichi namun karena kecerdikan Conan Makaran pun percaya bahwa Conan bukanlah Shinichi selanjutnya dalam seri ini tokoh utama lainnya adalah Ai Habara Ai adalah seorang mantan anggota organisasi hitam yang memiliki nama Sandi Seri nama aslinya adalah Shihomiano seorang ilmuwan yang mengembangkan racun APTX 4869 yang membuat tubuh Shinichi mengecil setelah kakaknya secara kejam dibunuh oleh anggota organisasi hitam ia mencoba keluar dari organisasi itu namun ia ditangkap dia mencoba bunuh diri dengan menelan pil APTX 4869 namun ternyata tubuhnya mengecil dan dia berhasil kabur dari organisasi tersebut dia kemudian bersekolah di SD Titan dengan nama Samaran Ai Habara dia mengetahui identitas asli Conan dan membantunya dalam perjuangan Conan untuk menjatuhkan organisasi hitam selain Ai Habara Profesor Agasa dan kedua orang tua Shinichi orang yang juga mengetahui identitas asli Conan adalah Heiji Hattori seorang detektif SMA dari Osaka pada mulanya Heiji dikenal sebagai detektif SMA dari Barat dan mengaku sebagai saingan Shinichi detektif SMA dari Timur dengan berkembangnya cerita Heiji pun kini menjadi sahabat dekat Shinichi atau Conan selama terus menyamar sebagai anak SD dan menjadi dalam dibalik ketenaran Kogoro Maury Conan bertemu dengan berbagai macam penjahat dan musuh namun hanya satu tokoh yang dapat diakui sebagai rival bebuyutan Conan yaitu Kitsi Pencuri Pencuri yang ahli menyamar dan gemar menggunakan trik sulap dalam setiap pencuriannya ia selalu berhasil lepas dari kejaran polisi dan juga Conan musuh utama Conan lain yang muncul berasal dari organisasi hitam dan bernama Fairmouth Ayaseron atau Chris Vinayat tokoh ini diketahui merupakan orang yang sangat dekat dengan pos organisasi hitam dan secara misterius tidak pernah bertambah tua Fairmouth mengetahui identitas asli Conan dan Aihabara namun merahasiakannya dari anggota organisasi hitam lainnya Penyelidikan Conan membawanya terlibat dengan Biro Investigasi Federal atau FBI yang ternyata mempunyai misi sejalan yaitu menghancurkan organisasi hitam dari situ diketahui bahwa terdapat beberapa agen rahasia yang menyusup ke dalam organisasi tersebut yang dikenal dengan agen NOC Salah satu mantan agen penyusup dari FBI adalah Shuichi Akai yang pada perkembangan ceritanya banyak ikut membantu Conan Agen-agen rahasia yang hingga sekarang diketahui menyusup dalam organisasi hitam berasal dari FBI, CIA, dan Biro Keamanan Publik ke Polisian Tokyo Banyaknya agen rahasia yang menyusup dalam organisasi hitam membuat salah satu anggota organisasi mulai bergerak Ia dikenal dengan nama Sandi Rum dan merupakan orang terpenting kedua dari organisasi tersebut Identitas Rum belum diketahui namun Conan menemukan bahwa Rum terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan seorang pemain Shoji bernama Koji Haneda yang menurut AIM merupakan salah satu korban racun APTX 4869 Detektif Conan selama ini identik dengan serial kartun Indosiar Iya, serial animasi tersebut memang tayang relatif lama di stasiun TV Indosiar Tepatnya pada tahun 2000 hingga tahun 2014 meskipun sempat break selama 3 tahun yaitu 2010 hingga tahun 2013 Namun begitu, Indosiar sebenarnya bukan stasiun TV lokal pertama yang hadirkan Conan SCTV lebih dulu hadirkan Detektif Conan pada tahun 1997 hingga tahun 2000 atau jauh sebelum SCTV dan Indosiar bergabung dalam satu jaringan media M-Tech Mengutip salah satu postingan terbaru akun Instagram Dunia TV tentang Detektif Conan Net Ahmad Zulkifilubis yang selama ini identik sebagai pengisi suara tokoh Shinichi Kudo atau Conan tidak akan lagi menjadi dabar Conan Posisinya diambil alih oleh Lenny M. Tara Dabar yang sebelumnya mengisi suara Tsubasa Ozora di serial Kapten Tsubasa RCTI tahun 2018 Hadirnya Detektif Conan jadi salah satu dari sekian gebrakan Net dalam beberapa minggu belakangan Mari kita tunggu anime Detektif Conan yang akan segera ditayangkan di Net Oke, begitu sekilas tentang penayangan sinopsis Detektif Conan yang akan ditayangkan di Net TV Apinya sendiri sering mempromokan tentang akan ditayangkannya Detektif Conan Promo ini ada di Twitter Saya bacakan ya Gue belum tayang aja Orang-orang udah nungguin Kok bisa ya Love you too Bisa lah Kami sudah lelah menunggu Tenang Sebentar lagi kok Duh, aku pengen nangis kenapa aku baru tahu sekarang Nantikan segera Duh, Mimin mau bocorin tanggal tayangnya Tapi, tapi, tapi Min, Conan kapan tayangnya? Apa nu? Conan jadi anak SMP dulu Bucurin gak nih jatel tayangnya? Itu dari Apa? Promo dari admin Yang di Twitter Perkiraan saya Atau pendapat saya pribadi Detektif Conan ini Akan ditayangkan pada bulan Mungkin ya Sekitar bulan Agustus Atau September Jangan lupa klik like dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang ke depannya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar tak ketinggalan informasinya Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sekian dari saya Sampai jumpa di lain waktu kesempatan Sampai jumpa di lain waktu kesempatan Selamat menikmati Selamat menikmati